169.423 surat suara Pilkada Tabalong yang tiba selasa lalu ini langsung disimpan di salah satu ruangan kantor Komisi Pemilihan Umum Tabalong. Bahkan guna menjaga keamanan surat suara ini, Komisi Pemilihan Umum Tabalong memperlakukan pengamanan khusus. Yaitu dengan menyimpan surat suara di ruangan tidak berjendela, berteralis, berpintu lapis dua. Bahkan setiap pintu dikunci menggunakan tiga buah gembong, di mana masing-masing gembok dipegang pihak KPU, Panwaslu, dan Polresta Balong. Sehingga jika ingin membuka pintu ruangan berisi surat suara ini, diperlukan koordinasi dengan ketiga pihak tersebut. Sementara tadi kita teralis, kita gembok, di belakang kan tidak ada kondilai, kosong. Maka ini kan kita mengira tiga ya, tiga kunci tadi dari Panwas 1, kepolisian KPU 1, kepolisian 1. Jadi kalau membuka, nggak mungkin KPU bisa membuka sendiri. Artinya ketiga-tiganya saat dikoordinasi. Komisioner Panwaslu Tabalong, Fahmi Faila Sopa, membenarkan diserahkannya kunci ruangan surat suara tersebut kepada Panwaslu. Bahkan menurut Fahmi, Panwaslu Tabalong melakukan pengawasan melekat dari desain surat suara, validasi, hingga proses penyiriman dan pengamanan surat suara. Untuk kunci kita terima, jadi kunci gudang surat suara ini dipegang oleh satu Panwas, kemudian KPU, dan juga dari Polresta Balong. Sedangkan terkait pengamanan, Polresta Balong masih menerapkan pengamanan per sif sebanyak dua orang. Dan ditambah dengan patroli Sabahara, Polsek Murupudak, dan Satlantas. Baik siang hari, malam hari, maupun dini hari. Haris Muhajir, TV Tabalong, melaporkan.